Intro Selamat datang di podcast Wom Finance Halo selamat sore Mas Ferry Selamat sore Raffi Ada gue Pak Gaten Berkabung bersama kita Selamat sore Pak Dinar Dari tim collection Management Departemen Head Terima kasih Pak Dinar Sudah mau join sama kita Kita akan ngomongin apa nih Mas Ferry Nah spesial Ngulik atau ngulas info menarik Rubrik dari info ya Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Adalah tentang collection management Pasti serun ya Sebenernya gini Ada satu di concern di episode ini Tentang bagaimana cara Memitigasi sebuah fraud Mungkin kita teaser-teaser sedikit lah ya Sebelum kita masuk ke pertanyaan Memang kalau di setiap posisi dan pekerjaan Itu pasti ada namanya potensi risiko terjadi Nefral atau kesalahan Tapi karena sore hari ini Kita datang Pak Dinar Collection Management Kita akan ngomongin Kasus atau yang mungkin sudah terjadi Bisa jadi akan terjadi lagi Terspesifik di team collection Khususnya bagi rekan-rekan Bapak Ibu Dan teman-teman di lapangan Sebelum kita mulai nih Mas Ferry Ini kan mungkin nanti Banyak akan ada istilah-istilah Yang kita gak tau ya Ada NBL Mungkin gak semua orang Semua posisi yang akan ngedengar ini ngerti Jadi mungkin nanti Izinkan kalau misalnya ada yang perlu Kita perjelas-perjelas Gak apa-apa ya Pak Sambil kasih edukasi juga ke teman-teman yang lain Yang mungkin gak terlibat langsung dengan bisnis Kita akan mungkin ngobrolin Sesuatu yang kita ada di lapangan ya Pak Bisa apa namanya Mungkin memang gak bisa kita sajikan buktinya jebret disini Tapi kita yakin mungkin Powerers pernah dengan hal yang serupa juga nih Ada ini nih Pak Kita pernah dapet data ya Dari beberapa Narsuman Credible juga ya Katanya ada info temuan leping Dan biaya asuransi atau admin Jadi menerima uang tips Dilakukan oleh Oknum Oknum ya Oknum CO Nah itu buat Meminimalisir atau memitigasi lah ya Proses proses itu gimana sih Pak Menurut Bapak Oke sebenarnya Untuk meminimalisir Hal yang leping oleh Oknum CO ya Oknum ya Sering-sering gak Sebenarnya sering-sering SPV Ataupun collection head Itu untuk turun ke lapangan Untuk mengidentifikasi hal tersebut ya Jadi sampling Itu perlu Jadi sampling ke konsumen ini Meskipun konsumen itu lancar ya Konsumen sekarang kita Itu perlu Untuk melakukan sesekali sampling Kok Melihat pola bayar konsumen Terus Di sisi lain Head office Di tim kita juga Sudah mempersiapkan data-data eligible Untuk dilakukan OTS Jadi Sorry Pak OTS itu apa nih Pak? On the spot Untuk turun ke lapangan Oh ok Kayak semacam Acuan untuk turun ke lapangan Jadi kita langsung Kasih data tersebut Untuk melakukan OTS Itu Agar untuk meminimalisir Hal-hal tersebut Jadi terkait fraud terkait Lighting itu tadi lah ya Jadi untuk meminimalisir ya Teman-teman SPV Dan saya harus Banyak-banyak sampling ke lapangan sih Jadi Sebenarnya meskipun Tidak tercek semua Tapi sudah ada beberapa bagian Yang terperiksa ya Pak? Iya Pasti Nah itu Intinya tadi Seperti yang Pak Dinar bilang ya Intinya adalah Kita harus Sebagai leader Harus mengawasi ke lapangan Yes Harus care lah Ada extra effort gitu ya Harus bener-bener Ya itu di bawah naungan Kita gitu ya Sarannya ya Oke 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 Tapi memang Barat lagi ke Yang tadi saya tanya ya Memang Itu kan menerima Angsuran Menurut rekening Pribadi Sial itu Bener-bener total Dilarang ya Pak ya Dilarang Dilarang banget ya Kayak ibaratnya nilep Ya nilep aja Dari mana kita gak tau Bahkan malah Mungkin ya Berpotensi Bisa Si oknum tersebut Menyatakan ada biaya lagi nih Kayak gini Karena kira-kira seragalan Dari berita tuh Kelajaran lagi rame Gini kan Nah Mungkin Pak Ada yang serupa lagi gak Pak Di bagian lain gitu Atau mungkin kasusnya mirip-mirip lagi Ya biasanya terkait Lapping-lapping ini ya Ataupun Rekening Dimasukkan ke CO Kan bener-bener Dengar kan Sebenernya Itu faktornya Ketidaktahuan CO Sebenernya Ketidaktahuan CO Paling banyak sih itu Ketidaktahuan CO Terus Apakah ini boleh atau tidak Nah CO tuh gak tau Bahkan hal itu kan Nah itu harusnya Dari SPV Ataupun CH Ataupun area manager Itu harus memberikan knowledge lah Kepada teman kita Agar itu Bahwa ini Menerima Menggunakan rekening pribadi Itu gak boleh Oke gitu kan Dan kita kan sudah Banyak e-channel Oh iya Memang bisa di handphone Kita kan sudah dimana aja Di handphone ada Di minimated-minimated ada Ada Harusnya gak ada alasan lagi Karena itu gak berjadikan gitu Benar ini juga peran Dari seorang leader ya Pak ya Memberikan edukasi Agar hal itu gak terjadi ya Sudah seharusnya Dan edukasi ke teman-teman CO nih Bahwa ini loh yang dilarang Agar gak kejadian Bukan begitu ya Pak Betiga Sena ya Tapi agak menarik juga Cukup menarik juga ya Jadi Kadang tuh fraud itu bukan Atau suatu kasus tindakan Itu bukan Dilakukan dengan niat Misalnya gak sadar gak sadar gitu Kalau kita mungkin Kita ambil contoh Sehari-hari gitu Ngirim dokumen Melalui Non-channel yang dia perusahaan Apa itu kan Bentuk contoh tindakan fraud yang lain Jadi Ya mungkin Mesti jadi awareness Buat kita semua ya Kadang tindakan-tindakan ini Kita lakukan Tanpa kita sadar Tanpa kita gak mau Atau kita sadar Ya intinya mau gimana pun Salah lah Mau ngeles gimana pun Salah lah ya Oke Pak Dinar Tadi kan Sudah ada beberapa Contoh cerita ya Sebenarnya mungkin Masih banyak lagi Yang gak bisa kita bahas Semua disini ya Tapi kalau mungkin Kita ambil sudut pandang Dari sisi pelaku Menurut Bapak deh Mungkin ada contoh Satu case Tapi Bapak bisa memahami Kalau ini salah Tapi Bapak bisa memahami Walau Tahu kenapa si pelaku ini Melakukan ini Jadi mungkin bisa jadi gambaran Buat kita nih Misalnya case A gitu Kenapa A itu dilakukan Setelah-setelah Salah Ternyata persepsi pelaku Seperti ini Apa ya Insight baru sih Pak Buat kita Kalau dari sisi itu kan Sebenarnya dari Collection sendiri kan Kalau dari si KPI-nya Kita tuh ada scheme incentive kan Oke Jadi selain gaji Kita ada insentif disitu Performansnya pas dia itu buruk mungkin ya Nah itu biasanya Sedangkan dia Membutuhkan biaya Operasional Membutuhkan biaya Untuk keluarga Gitu-gitu kan Biasanya Fakturnya sih kepepet Sebenarnya faktor kepepet Jadi faktor kepepet Melakukan Lapping Aksuran Ataupun di-store 3 hari kemudian Yang itu Sebuah kesalahan kan Sesuai kebijakan kita Jadi faktornya sih Biasanya hal-hal seperti itu Oke Tuh Rof Berarti faktornya Seperti itu ya Kadang-kadang Kebutuhan ya Tapi gini Pak Tadi kan Banyak cerita Kalau misalnya Bukan hanya Sistemnya Maksudnya kita punya Roles itu Sudah jelas Sudah clear gitu Hanya terkadang Beberapa oknum Atau individu itu Antara tidak tahu Atau tidak mau Menempati gitu Pak Sejauh ini Pak Dara Uperta Yang tambahin dari saya sih Pak Pernah gak ada satu cerita Case ya Yang menurut Pak Dara itu Epic banget gitu Bisa Buset bisa sampai kayak gini ya Bisa sampai Bisa tercengang gitu lah Kok bisa-bisanya ini terjadi gitu Mungkin ada cerita apa Buat kita Banyak sih Kayak contoh Dulu saya pernah nanganin kasus Di salah satu Di Pulau Jawa lah Di Pulau Jawa Dia dapet unit tarikan Oke Terus Dia dapet unit tarikan Ada Kalau gak salah Ada berapa Sebulan itu ada Dua normal Ya Untuk CO kan Dua, tiga motor itu normal Terus Ada mobil juga Terus kita Ada info Ada info dari orang dalam Intinya Terus Menginfokan bahwa Ini Unit form Tapi tidak di store Ke gudang Oke Nah itu Jadi Pas kita selidiki ke sana Kita Dengan tim audit juga Dibadu tim audit Dulu Ini kasus dulu ya Bukan sekarang ya Ini kan bisa buat belajar Ini kasus dulu nih Terus Ternyata saya ke rumahnya Sok-sokannya bertamu lah kita ya Sok-sokannya Iya mas lewat sini gitu kan Terus ada temen saya Itu fotoin Plat nomor Untuk dicek Di waste Iya kan Ternyata benar Dengan nitpom Jadi dia narik Gak bilang gitu pak ya Iya narik Tapi gak di store Gak bisa Tapi dipakai sendiri Itu satu kasus Enak banget sih ya Saya kebayangnya begini loh Enak banget ya Misalnya kita narik mobil Pak Dinar ya Ah mobil gak usah saya store Saya pakai sendiri Itu ROT Itu namanya ROT Oke Oke Ternyata sebagus-bagusnya rumus ya Kalau manusianya selalu mencacelah Dan mindsetnya udah salah Ada buyar Iya Benar-benar Bayangin kalau itu kan yang ketahuan pak Yang gak ketahuan mungkin Siapa tau kan kita gak tau gitu ya Coba tau ada Maksudnya potensi lossnya itu berapa itu Kasanya gitu ya Pastilah Merugikan Iya merugikan Nah ngomong-ngomong soal kerugian nih Pak Dinar ya Tadi kan salah satu contoh kasus gitu ya Tapi kalau secara general nih Pak Dinar Dari potensi-potensi fraud yang mungkin bisa terjadi Atau yang ada di benak padinar nih Eh kayaknya nih Jangan-jangan bisa ini nih gitu ya Dampak secara luasnya itu apa sih Pak Buat pengumpulannya sebenarnya Bukan tadi kita ngeliat Ah ini doang Mungkin orang denger gitu ya Tapi secara gak sadar Sebenernya ada itu dampak besar Itu kayak gimana sih Pak Dampaknya ya Nama baik perusahaan sih sebenarnya Oke Ketua kredibilitasnya ya Ketua kredibilitasnya Dari Ini ya Dari terceloran 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 Terus di mata Mungkin di mata investor kan Akhirnya kan Bisa sampai situ Kerana situ juga Terus Mungkin masyarakat juga Melihat Ah kita ngajuin default lah Nanti enak Ditalangin kolektornya Atau Ditalang Oh CMPO-nya Iya Ya Jadi Pandangan masyarakat seperti itu Dan itu kan sangat merubikan kita Maksudnya Kredit macet banyak lagi gitu Nah itu sih sebenarnya Jadi Ya impactnya ke kredibilitas Terusnya kan Nama baik Selain kerugian finansial jelas Ya Gak usah ditanya Tapi kredibilitas Mungkin Itu yang orang gak banyak wear Mungkin pelaku-pelaku Frap itu mikir Gak ketahuan Tertut Nah Cuma di sini doang Tapi kan Kalau pahit-pahitnya Masuk news Masuk apa Itu Suatu nasional Nah Jadi Powers Dan juga Teman-teman di koleksi Ingat ya Kerugiannya ada Kredibilitas kita juga bisa Perusahaan Utamanya Kredibilitasnya Itu juga bisa menurut Pokoknya Hinggari Frap Anda sudah tahu Apa risikonya Ya Gitu Mungkin yang Mesti kita yakin Ya Terlepas Teman-teman Collection Dan Non-collection Pun gitu ya Tapi Bahwa sebenarnya Satu fraud itu Bisa menjadi jejak buruk Gitu ya Apa ya Jejak buruk Kalau dibersihinnya Satu Ya sampahnya Menyampahnya Pair Gitu Kemudian Kalau suatu waktu Ada pekerjaan Harus kembali Ke situ Juga Bener Ngebebanin orang lain Gulung terus Gulung terus Gitu Jadi Percayaan Kalau misalnya Satu Proti ketahukan Itu dampaknya Bisa Kemana-mana Gak sekarang Ya Mungkin nanti Ya Oke Baik Pak Dinar Kalau tadi kan Kita udah ngomongin Soal kasusnya Ada ngomongin Soal How to mitigate Sebenarnya Ya balik lagi Masih banyak banget Yang bisa kita bahas Satu persatu Ya Tapi mungkin Mungkin bisa jadi film Film dokumenser Film seris Film seris Semakin mungkin Bagi para powers Bisa Apa namanya Dapat esensi Ya Dari beberapa contoh Yang tadi udah tergambar Kita yakin Pinter-pinter lah Pasti Tahu Kalau misalnya Oh ternyata ini Tidak benar Ternyata Yang awalnya Masih bekerja Mungkin Bagi kasus tadi Karena gak tau Masih tetap Menjalani Tapi mungkin Ada kesadaran Untuk Mencari Tau Untuk di training lagi Minta diajarin lagi Syukur-syukur Nah betul banget Oke pak Sebelum kita closing message Mungkin ada apa namanya Pesan-pesan Tipsnya Dan do and don'tsnya Buat Buat kita Para powers Ngedenger Dan khususnya Mungkin Tim collection Kita di cabang Ataupun di AON Mungkin ada pak Sebenarnya Yang harus kita lakukan Ya Melakukan sesuai Dengan prosedur Prosedur itu Sudah ada Jadi di jalanin Karena kita kan masih Mengikut aturan perusahaan Tapi kita masih Bekerja disini Ikutin aturan perusahaan Udah itu aja sih sebenarnya Sebenarnya berarti Penanganannya sudah ada ya Ada Semua sudah dijaga Sudah maksudnya Koridornya sudah Masalah ini sudah jelas Jadi mungkin Bagaimana kita Apa namanya Menepatinya Disiplinnya Mas Fer Ada lagi Mungkin Mas Fer Tanya tambahan dari Mas Fer Dalamnya nih pak Tips yang paling Apa namanya Yang paling Bisa dijalankan oleh Teman-teman Untuk menghindari ini Mindsetnya Salah mungkin Jangan melakukan Hal-hal yang tercelah Ya Kayak Contoh Nagih Kekonsumen Tidak sopan Oke Nah itu kan Arogan Itu kan udah Bukan Udah jaman segini loh Kayak gitulah Arogan Terus Memanipulasi Tanda tangan Mungkin Terus Surat peringatan Tidak sampai Ketangan konsumen Terus Tidak melakukan penyetoran Tadi Nah apalagi Tidak melakukan penyetoran Langsuran Itu Ya harus dihindari Hal-hal seperti itu Jadi Ya itu merugikan banget sih Dan kita sudah Sudah mulai kejalanan yang benar ya Ya Sudah mulai kejalanan yang benar Ya itu harus Lebih ditingkatkan Jangan sampai ada yang Berdampak kebelakan lagi lah Gitu Jadi kesian ya Yang udah kerja Nah itu kesian Satu yang ngaco Teribas Jadi ingat nih Teman-teman Powers Dan juga Teman-teman Collection Kerja Harus berintegritas ya Pak ya Bener Saya rasa sepakat kita semua ya Working attitude juga Itu tadi ya Pak ya Jadi buklet kan Tebal-tebal itu Jangan cuma dipegang Jangan cuma masuk kantong Jangan cuma masuk kantong Jangan salah ya Jangan salah ya Oh ya apalagi Teman-teman ini udah tersertifikasi Ya Pak ya Canggih kan berarti Daripada Pintar-pintar kan Itu harusnya tuh Tinggal disiplin Jangan dibikin Mas Sekarang udah kepadin Pokoknya jangan ada lagi fraud Ingat ya Teman-teman Powers Dan juga teman-teman di Collection Minimalisir sebisa mungkin lah ya Yes Yang kalau misalnya temennya udah kelihatan mau kesono Nah Tarik-tarik lah Terus diingatkan Tarik-tarik juga Bener Mungkin bisa ya Pak Dinar Bener Harus diingatkan Meeting Mungkin mengadakan Pertemuan rutin dalam satu bulan Sekarang Ngobrol Ngasih knowledge ke team Iya 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 Karena kecil yang sebenarnya Dampaknya besar Ketua-ketua kecil itu penting Kalau ada yang kesulitan misalnya Kan leader bisa tanya ya Atau temennya ya Sulit apa Mungkin kita bisa bantu Agar Meng Apa ya Menurunkan pikiran Waduh Kayaknya bisa nih dengan cara itu Tampaknya berasumsi yang gak Enggak Nah Asumsi yang itu Pak Dinar ya Mungkin bisa begitu Iya 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 Kadang mungkin ya Keterbatasan jarak juga Kita jadi mikir Mau nanya males Iya 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 Kadang-kadang kita gak sadar ya Udah lah Cobain ini dulu lah Kalau diomeli Kalau gak diomeli Syukur diomeli Ternyata terjerumus Gak 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 Ada temennya yang ngeliat Nah Itu panjang Jadi contohnya gak baik Oke Baik Pak Dinar Informasinya berharga banget ya Buat kita semua Mudah-mudahan yang Even bukan temen-temen koleksi yang dengerin Powers ini Kita nyanyakan biar bisa relate ya Bisa ada esensi atau meaning-mean liabil gitu ya Sebelum kita closing mungkin ada lagi Pak Dinar yang mau disampaikan Kalau dari saya sih mungkin Proses yang baik akan Mendapatkan hasil yang baik Oke sini Quote-nya Quote-nya Proses Jadi ya kita untuk menyongsong end of year lah ya Iya betul Semangat baru ya Pak tentunya ya Semangat baru dan nanti 2022 kita lebih seger lagi Nah Lebih Hebat lagi, lebih bangkit lagi kan Untuk menjadi yang terbaik lah Oke 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 Pak Dinar Thank you banget Pak Ini kayaknya hubungan kita kalau Kalau gak dibatasi waktu kan bisa dua kali ya Hahaha Menarik banget sebenernya Dan menarik Ya menarik karena Epic-epic gitu kadang kita denger masalahnya Misalnya kayak gini Gak apa pak nanti mungkin Syukur-syukur bisa dibahas di episode-episode selamatnya ya Nanti kita akan membahas hal yang nyerang cut juga dengan ini gitu ya Nanti mungkin nanti kan ada di episode-nya Dan sekali lagi thank you Pak Dinar Terima kasih Pak Dinar Sampai jumpa di podcast World Finance kali ini Nanti akan kita imbunan udah sekiranya Cheers Terima kasih Pak Dinar sekali lagi Terima kasih 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 Oke Sampai jumpa di podcast World Finance Sampai jumpa di podcast World Finance Sampai jumpa di podcast World Finance Terima kasih Terima kasih.